Intro Hai adik-adik, selamat datang di Bimbal Tridaya Ketemu sama Kak Erna lagi ya Kita belajar biologi bareng Gimana? Udah pada siap? Oke, kalau kalian suka cari buku keperpustakaan Itu biasanya di bagian depan dari rak bukunya Atau bagian depan dari lorongnya Suka ada indeks nih yang memberi petunjuk Kalian kalau mau cari buku kategori tertentu Itu harus masuk ke lorong mana Atau kalian lihat stiker label yang ada di bukunya Itu yang warna apa Nah biasanya di stiker label setiap bukunya itu Suka ada kategori bukunya apa Kemudian juga ada nomor bukunya Nah secara tidak langsung Petugas perpustakaan itu sudah melakukan Pengelompokan buku sehingga bisa memudahkan penggunanya Dalam mencari buku yang dimau Nah sama seperti di biologi Di biologi juga ada Suatu teknik pengelompokan mahluk hidup Atau kita sebut juga dengan Klasifikasi mahluk hidup Jadi kali ini kita akan belajar Atau mengenali tentang Klasifikasi mahluk hidup Oke Klasifikasi mahluk hidup Atau pengelompokan mahluk hidup juga boleh Nah masih ingat kalau cabang ilmu biologi tentang pengelompokan mahluk hidup apa namanya Yes namanya adalah Yes namanya adalah Taksonomi Jadi cara ilmu biologi tentang klasifikasi itu dipelajari di taksonomi dan juga ada yang disebut dengan biosistematika Nah sebenarnya kalau di biologi ini kenapa harus ada pengelompokan Nah kalau kalian mau tahu nih jenis organisme yang ada di dunia itu banyak sekali Bahkan hampir sekitar 9 juta atau 8,7 juta gitu Dan dari 8,7 juta itu yang baru selesai di identifikasi itu sekitar 1,8 juta Dan mungkin masih banyak lagi spesies atau organisme yang belum ditemukan bahkan Atau mungkin belum beres di identifikasi Nah untuk memudahkan dalam penelitinya Maka peneliti melakukan pengelompokan mahluk hidup atau klasifikasi mahluk hidup Jadi sebenarnya tujuan atau alasannya dilakukan klasifikasi mahluk hidup itu apa nih? Jadi yang pertama sebenarnya adalah tujuan untuk keteraturan sih ya Jadi kalau terbentuk keteraturan Dalam keberagaman organisme tersebut insya Allah nantinya akan bisa memudahkan penggunanya Terus yang kedua selain untuk keteraturan juga untuk mengetahui kekerabatannya Jadi untuk mengetahui kekerabatan antar organisme tersebut Nah kalau sudah di identifikasi kemudian diketahui kekerabatannya Maka diharapkan kita bisa menyadari dan juga mengenali peranannya dalam ekosistem Dalam ekosistem sehingga diharapkan organisme yang jublahnya banyak sekali dan itu bisa tetap tersebut dalam waktu yang lama Kemudian yang berikutnya kalau jenis klasifikasi atau metode klasifikasinya ada apa aja? Jadi untuk jenis klasifikasi atau metode klasifikasinya itu ada 3 Ada kunci 3D nya nih Kunci 3D nya adalah abu filo Kepanjangannya Agni itu untuk klasifikasi alami Terus buknya itu untuk klasifikasi buatan Atau disebut juga dengan klasifikasi artifisial boleh Kemudian yang ketiga filo nya itu untuk klasifikasi filogenetik Nah kita coba bahas secara umum dulu ya Kalau untuk yang klasifikasi alami ini adalah pengelompokan atau klasifikasi biasanya berdasarkan ciri-ciri yang mudah teramati Misalnya buat ciri morfologi yang mudah teramati misalnya kayak ukurannya atau misalnya dilihat dari habitatnya Nah itu yang klasifikasi alami contohnya nih kalau tumbuhan nih misalnya ada kelompok tumbuhan Yang termasuknya ke sembang, ke perdu, ke pohon itu kan kalau dilihat dari ukuran gitu Terus kalau misalnya hewan misalnya ada yang di darat ada juga yang di perairan seperti itu Terus oh iya yang kita katulis yes Yang alami itu tadi berdasarkan ciri yang mudah teramati secara langsung ya Terus yang kedua kalau klasifikasi buatan atau disebut juga yang klasifikasi artifisial Ini tuh klasifikasi yang dilakukan berdasarkan kebermanfaatannya atau kegunaannya Contoh nih kalau tumbuhan misalnya ada tumbuhan atau tanaman obat, tanaman hias seperti itu Terus yang terakhir kalau klasifikasi filogenetik itu adalah klasifikasi atau kelompokan Yang didasarkan dari analisis hasil DNA Hasil analisis DNA maaf kemudian nanti akan diketahui kekerabatannya Dari setiap organisme Nah kenapa? Karena itu dilihat dari perkembangan evolusi atau dilihat dari sejarah evolusinya Nah kalau kita lihat dari 3 jenis klasifikasi ini Yang paling detail atau yang paling Apa namanya tuh? Teliti itu adalah yang filogenetik gitu ya Cuman memang karena ini harus ada analisis DNA-nya Kemudian nanti hasil yang pengen tahu kekerabatannya Tiap organisme tersebut pasti data yang ditumpukan juga lebih banyak Jika dibandingkan dengan klasifikasi yang sebelumnya gitu Oh iya kalau untuk yang klasifikasi alami Biasanya di sekolah juga nanti akan melakukan pengelompokan atau klasifikasi alami Kalau misalnya kalian melakukan pengamatan pada tumbuhan yang ada di sekitar sekolah gitu ya Berdasarkan kategori atau karakter tertentu Nah yang klasifikasi alami ini boleh kita sebut juga yang klasifikasi filogenetik Kalau ini Gitu Sampai sini dulu paham? Oke kita review dulu sedikit ya Jadi untuk klasifikasi atau pengelompokan malam hidup itu adalah suatu metode pengelompokan malam hidup Untuk memudahkan dalam mengenalinya karena adanya keteraturan Misalnya di kelompokan berdasarkan kategori tertentu Kemudian mengetahui kekerabatannya dan juga mengetahui peranannya di dalam ekosistem Sehingga organisme tersebut ketahun setari Kemudian jenis klasifikasinya sendiri ada tiga Kunci terdiri adalah buk filokanya alami Buknya buatan terus filonya itu untuk filogenetik Nah saya menunjukkan dulu pembelajaran kali ini Semoga bisa memudahkan kalian dalam belajar di rumah Tetap semangat kita ketemu lagi di video yang lainnya Terima kasih sampai jumpa Terima kasih